Persaingan bisnis pet shop kini semakin ketat. Ada yang melengkapi toko dengan laboratorium, penitipan hewan, hingga penjualan makanan, serta aksesoris. Iya, ada juga yang dilengkapi dengan layanan antarjemput, daycare, hingga kafe. Seperti apa peluang bisnis memanjakan hewan ini? Berikut segmen The Beach One. Apapun pasti kita akan usaha lakukan untuk yang kita sayangi. Bukan hanya kepada manusia, namun juga terhadap hewan peliharaan. Hal inilah yang melatar belakangi, pecinta hewan ini melihatnya sebagai salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Demi Cuan, pecinta hewan khususnya mereka yang bergerak di bisnis pet shop pun membuka layanan dan menambah layanan untuk bisa meningkatkan offset setiap bulannya. Semakin banyak orang yang mau melihara hewan peliharaan, membuat bisnis pet shop kian bersinar karena tingginya kebutuhan masyarakat. Yang paling banyak dicari adalah klinik kesehatan dan toko pakan hewan. Memiliki latar belakang sebagai dokter hewan yang peduli terhadap kesehatan peliharaan, membuat pasangan suami istri Monik dan Biksal tergerak untuk mendirikan sebuah klinik hewan mandiri pada September 2019 lalu. Saya bangun bersama suami yang juga basicnya dokter hewan. Nah kita kan sebagai dokter hewan juga disumpah untuk namanya manusia meriga satwa swaka. Artinya, mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan. Jadi intinya kita juga sudah disumpah untuk kesehatan hewan itu, kita bagaimana mewadahinya, akhirnya terbentuklah momi pet care ini. Bagi Monik, membangun bisnis di bidang jasa bukanlah hal yang mudah. Bisnis pet shop dinilai akan lebih baik bila memiliki layanan yang beragam. Seperti klinik yang dilengkapi dengan mini laboratorium, penitipan hewan, penjualan makanan dan aksesoris hingga layanan antar jemput anabul. Ketika fasilitas lengkap, ditambah pet shop tersebut dapat dipercaya pelanggan akan menjadi loyal dan setia. Klinik dan makanan aja, kadang-kadang owner juga, dok, disini gak bisa nitip, dok, disini gak bisa mandi, gitu. Karena mereka, yaudah, kalau udah percaya disini, gak pengen kemana-mana, gitu. Sedangkan kan grooming, penitipan, itu juga udah satu kesatuan yang pasti hewannya dimandiin, gitu kan. Pasti hewannya beli makanan, pasti kalau misalnya keluar kota, hewannya sama siapa? Disini. Jadi kalau udah percaya sama satu tempat, biasanya mereka pasti pengennya disini aja, gitu. Kalau namanya di bidang pet shop itu kita berhubungan dengan jasa, ya kan. Kalau misalnya jasa, itu ya pelayanan yang paling utama. Kalau misalnya disini, saya sebisa mungkin bilang ke anak-anak, akrapin customernya. Bisa-bisa mungkin dihapalin nama kucingnya, nama doginya. Kehadiran pet shop di galangan para pecinta hewan tentu sangat membantu. Ada tenaga profesional, ditambah fasilitas penunjang yang tersedia, para pemilik hewan peliharaan bisa lebih tenang untuk menitipkan hewan kesayangannya. Hari ini saya kebetulan mengantar anak buah saya, namanya Jayabra. Kebetulan mau ada dinas keluar, jadi biasa dititip di pet shop, gitu. Biar lebih aman, terus lebih terjaga dari segi makanannya, terus kesehatannya. Mengawali bisnis dengan modal sebesar 120 juta rupiah, kini Monik dan suami bisa meraup omset sebesar 100 juta rupiah per bulannya. Di tahun keempat, Mommy Pet Care pun terus berkembang dan kini telah memiliki empat cabang yang tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Namun menjalani bisnis tidak selalu semulus itu. Rata-rata ya kalau di sini tuh yang bawa hewan udah pada hampir. Memprihatinkan? Iya, hampir. Nah, tapi kita usahakan dan alhamdulillahnya berhasil. Tapi kan itu memerlukan obat. Tapi ketika pembayaran, kadang kabur. Alasannya, ya gimana? Kan memang sudah tugasnya dokter, gitu. Untuk membantu istilahnya. Ya, kita juga sebenarnya iya juga, gitu. Tapi harusnya kan saling membantu ya. Maksudnya saling-saling bisa mikir. Kalau ini tuh, ya memerlukan modal juga. Pasang surut menjalani bisnis pet shop juga turut dialami oleh Cuda Adi Susanto, pemilik groovy pet center yang telah berdiri sejak tahun 1990 silam. Kecintaan mendiang sang istri terhadap hewan peliharaan, yakni kucing dan anjing, menjadi modal yang membuatnya jatuh hati dan rela jatuh bangun mempertahankan bisnis yang telah berusia 33 tahun ini. Lucu, sebetulnya saya ini engineer, electrical engineer. Jadi itu kan bisnis istri saya pada waktu itu. Dan kemudian istri saya meninggal 9 tahun yang lalu. Kemudian mau nggak mau saya kan harus meneruskan. Jadi saya merasa bahwa ada kekurangan yang tidak saya miliki, saya akhirnya mengambil sekolah lanjutan di sini juga untuk bisnis. Dan tidak terpikirkan bahwa sampai sekarang ini bisa berjalan gitu. Mula-mula kami ya asal ada kesibukan saja. Pada waktu jualan ini ya, omset kami satu hari itu cuma laku satu bone rohide itu, rohide dari kulit tapi itu seharga Rp6.500. Satu hari, cuma laku itu saja. Melihat pet shop merupakan salah satu ladang bisnis yang subur di masa kini, dirinya terus berupaya mengembangkan pet center dari hulu hingga hilir. Tak hanya sebatas tiga cabang pet shop dan grooming yang telah menjadi satu kesatuan, ia lebarkan cakupan layanan yang berkesinambungan, yakni day get, pet hotel, pet transport, kafe, hingga memproduksi makanan hewan mandiri. Siklus, bisnis itu kan ada naik, terus turun gitu ya. Nah, sekarang ini sudah mulai turun. Iya, jadi ya harus variasi macem-macem. Variasinya maksudnya gimana? Maksudnya ada daycare, ada tempat main-main begitu, servis-servisnya gitu. Jadi kalau pet shop saja, misalnya di Ruko, itu sudah berharap sekarang. Saingannya dengan online. Perkembangannya itu ya berdasarkan passion, dan keahlian, dan ya keberuntungan terutamanya. Ini bukan bisnis insan. Insan artinya langsung dapat untung gitu ya. Karena ini banyak yang putus asa di tengah jalan ketika membuka bisnis seperti ini. Fasilitas tipat senter yang lengkap dan memadai lantas menghasilkan omset ratusan juta rupiah per bulannya. Namun, menuju cuan yang menjanjikan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari pemilihan lokasi yang strategis, pembuatan ruangan yang aman dan steril bagi hewan, serta merekrut tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mengedepankan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan hewan. Clarissa Aradia, Timawan Amri, Jakarta